hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi dengan biasa ke nah sekarang sudah masuk ke pertemuan ketiga biadaring ya oke semoga kalian senantiasa sehat dari dan terhendak dari Corona ya oke nah kita akan belajar tentang coktomatek udasai coktomatek udasai nah karena seterus-seterusnya kita akan menggunakan bentuk teh nah maka dari itu ya kalian jangan sampai apa ya nggak bisa lah bentuk teh itu gimana sih saya masih belum perubahannya tuh kayak gimana nah sebelum kita masuk ke coktomatek udasai nah kita akan beri dulu yang kemarin tuh kita belajar tentang apa sih nah yang kemarin kita belajar tentang Hai ke-coktomatek udasai perubahan bentuk teh itu berdasarkan perubahan kata kerja ada tiga kolongan satu ikhiri kemudian perubahannya jadi tegungan di Mini jadi Nde Mininya dicoret jadi Nde Kemudian Ki Ki-nya dicoret jadi Ite Kemudian Gi jadi Ide Dan yang terakhir adalah Si Si-nya dicoret jadi Ite Itu golongan pertama Nah untuk yang golongan kedua berarti nanti Masnya semuanya dicoret Kemudian ganti T Contohnya adalah Tabemas Masnya dicoret ganti T Berarti Tab, T Nah yang ketiga nih golongan ketiga Golongan ketiga kata kerja-nya itu sebenarnya cuma ada dua Yaitu adalah Kimas dan Kimas Nah kalau Kimas Bentuk T-nya adalah Ite Nah kalau Kimas jadi Si-te Kimas artinya datang Si-mas itu adalah pelakukan Nah si-mas berarti nanti di depannya Dikabahi dengan kata Benda Contohnya Su-kotsu Kimas Itu berarti berolahraga Dibahkan dalam bentuk T Untuknya di depannya Sete Oke Jut Kita ke bab 6 Unit 6 Cot tomate girasai Tolong Tunggu sebentar Berarti ini masuknya ke kalimat Seperti minta tolong atau perintah Tapi ya Tentang lus Nah Bentuk T-nya bagaimana Adalah kata kerja bentuk T Kemudian ditambahin dengan Girasai Artinya adalah Tolong Contohnya adalah Cot tomate girasai Atau itu kan kalau kita Minta tolong atau Minta seseorang Tapi kalau ketika Mempersilahkan Seseorang untuk melakukan Sesuatu pun Kita menggunakan bentuk T juga Tapi di depannya Ditambahin dengan Dozo Dozo Artinya adalah Silahkan Kemudian Di belakang dozo Itu adalah Kata kerja bentuk T-nya Dan jangan lupa Belakangnya Kudasai Tetap di kaki Berarti Sobatnya adalah Dozo Tadetik Kudasai Silahkan Mempersilahkan Seseorang Nah Kosa kata Kata kerja apa saja Yang selain tadi Tabete Dan mate Nah Ada juga adalah Chotto kite Dari Chotto kimasu Datang ke sini Sebentar Nanti Chotto kite Ditambahin Jadinya Chotto kite Kudasai Yang lainnya adalah Soreo Misete Perlihatkan Itu Tambahin Kudasai Berarti Soreo Misete Kudasai Muihido Soreo Misete Kudasai Nah Lanjut Tetsudate Tetsudate Itu membantu Tambahin Kudasai Tetsudate Kudasai Tetsudate Kudasai Muihido Tetsudate Kudasai Nah Kalau tadi kan Untuk yang Memerintah Atau Mempercilihkan Berarti nanti Dozo Ditambahin Kata kerja Bentuk Te Belakangnya Tambahin Kudasai Contohnya Contohnya Apa saja Tadi Sudah Tetsudate Kudasai Nah Ini ada lagi Nonde Dari Artinya Adalah Minum Berarti Dimasukkan ke kalimat Jadinya Dozo Nonde Kudasai Lanjut Ada Swate Duduk Artinya Berarti Jadinya Dozo Swate Kudasai Nah Ini Ada Tiga lagi Hayte Itu artinya Masuk Dozo Hayte Kudasai Kemudian Ada Tukate 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 Itu artinya Menggunakan Dozo Tukate Kudasai Silahkan Dijunakan Tidak Apa-apa Kemudian Yang terakhir Kite Melihat Dozo Mite Kudasai Dozo Mite Kudasai Jangan Mite Bukan Dozo Mite Kudasai Itu saja Kemudian Ada Praktis Di Percakapan Antara Tanaka Sang Dan Jong Sang Nanti Silahkan Dipraktekkan Dan Diucapkan Agar Terbiasa Mengutapkan Percakapan Bahasa Sang Biar Spellingnya Lebih Mantap Nah Tanaka Sang Mengatakan Jong Sang Kore Tabetemo I Deska Masih Ingat Tabetemo I Deska Nah Jong Sang Boleh Nggak Ini Saya Makan Nah Si Jong Sang Mempersilahkan Duto Tabeteko Dasai Ya Silahkan Dimakan Nah Kalau yang Tadi Itu kan Bebas Tidak Ada Bambangnya Nah Bambang itu Situasi Nah Sekarang Kalau Bambangnya Itu Kalian Ada Di Taksi Nah Kosa Kata Apa Sih Berarti Yang Sekiranya Itu Ada Ketika Kalian Naik Taksi Kan Berarti Hubungannya Sama Jalan Gelok Kanan Gelok Kiri Turus Bagaimana Cara Mengucapkannya Dalam Bahasa Jepang Nah Contohin Kado Hidari Ni Magate Terus Nampai Kudasai Kudasai Berarti Kado Hidari Ni Magate Kudasai Kado Itu Pojok Hidari Kiri Berarti Pojok Nanti Nanti Belok Kiri Apa Nah Lanjut Shingo Migi Ni Magate Kudasai Shingo Itu Lampu Merah Migi Kalau Tadi Kan Dari Kiri Kalau Migi Adalah Kanan Berarti Lampu Merah Belok Kanan Lampu Shingo Migi Ni Magate Kudasai Lanjut Mou Mou Chotto Mas Gou Itte Kudasai Itu Berarti Artinya Pak Lurus Lagi Dikit Lurus Dikit Lagi Mou Chido Mou Chotto Mas Gou Itte Kudasai Jut Sokode Tomete Kudasai Berarti Disitu Siapa Mou Chido Sokode Tomete Kudasai Lanjut Meiji Dori O Itte Kudasai Meiji Dori Adalah Jalan Meiji Chotto Jalan Meiji Dori O Itte Kudasai Ya Pak Silahkan Ke Jalan Dori Ya Lanjut Sono Michi O Watate Kudasai Nanti Nyebrang Ke jalan Itu Nyebrang Jalan Michi Sono Michi Jalan Itu Watate Watarimas Itu Menyebrang Soreo Sono Michi O Watate Kudasai Tolong Menyebrang Ke jalan Itu Ya Pak Nah Contoh Percakapannya Adalah Antara Unteng Sya Dan Jong Sang Unteng Sya Itu Adalah Bapak Kopirnya Jawabannya Douchira Made Duka Mau Sampai Panah Pak Jong Sang Menyebab New Hotel No Chikak Kumade Komen Naik Mas Tolong Antarkan Saya Sampai Didekat New Hotel Unteng Sanya Menjawab Kasih Komarimasa Saya Mengerti Dekat Stasiun Nanti Unteng Sya Konoheng Suka Chon Chon disitu besoknya soko deko de teku dasai tolong berhenti di sana kemudian apakah ada pertanyaan untuk yang teku dasai teku dasai itu berarti kalau itu digunakan yang untuk sesama atau yang jabatannya itu lebih rendah daripada kita contohnya dari sensei ke gakse itu boleh digunakan, tapi kalau gakse ke sensei itu amari sekali masih tidak terlalu digunakan karena masa ya senseinya diperintah oleh gakse tapi kalau gakse ke sensei itu biasanya lebih kesannya itu meminta bukan memperintah tapi kalau sensei ke gakse itu adalah memperintah meminta tapi menuju ke memerintah tolong dikerjakan kenapa itu kenapa itu teku dasai itu dari semua yang diperhatikan karena itu digunakan untuk yang hanya sesama umurnya sama atau yang lebih apa ya jabatannya lebih mudah dari kalian atau yang sejujurnya lebih mudah daripada kalian apakah ada pertanyaan oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati